Halo Kita akan mempraktekkan Garis istimewa segitiga yang ada di LKS mu Halaman 9 ya Yaitu melukis garis sumbu Bisa kamu lihat buku paket mu Bisa kamu lihat LKS mu Kita mau mencari garis sumbu Ya kan toh garis sumbu Biar kamu tahu pengertian garis sumbu Sekarang kertas yang saya bagi itu Silahkan kamu buat garis Sepanjang berapa ya Berapa senti ya itu 10 senti Di kertasmu Kamu kasih titik A dan B Sehingga garisnya itu Berupa segmen garis AB Ujungnya kamu kasih bulan A Lurus lah mengewat garis Ujung bingkong Di lembaranmu Oke Garis Ini contohnya lurus Boleh Pokoknya lurus Boleh mendatar Boleh vertikal Lurus Lurus 10 senti cukup kah Kamu garis 10 senti Boleh 10 senti 10 senti Ojo-ojo-ojo Bingkir-bingkir Rotot tengah Rotot tengah Rotot tengah Nah 10 senti Oke Ujungnya kamu kasih titik Kamu kasih nama A dan B A dan B Sudah? Oke Oke Contohnya ini saya AB Seperti ini Bisa vertikal Bisa horizontal 10 senti cukup kah Walaupun kertas saya kecil Oke Langkah selanjutnya Setelah kamu membuat Garis ruas Garis AB Pada bidang ini Bidang kertas persegimu Sekarang Langkah selanjutnya Itu yang nomor 1 itu Kamu lipat Ujung A Berimpit Dengan ujung B Lempet Lempet Tekok Tadi sudah kami Kasih tutup Titik Oke A Kamu lipat Menuju B Coba Bisa enggak Dia harus berimpit Garis yang tegak lurus Terhadap AB Nah itu namanya Garis apa? Garis Sungguh Yang kamu praktekkan Nomor 1 Oke Sekarang Untuk yang nomor 2 Kita akan Melukis garis berat Garis berat Pada segitiga Oke Untuk garis berat Pada segitiga Kamu lihat Papan tulis Melukis garis Tegak lurus Oke Kamu menghadap Ke temanmu lagi Biar kamu tahu Apa toh Garis tegak lurus itu Oke Kertasmu masih Yang saya bagikan tadi Masih Oke Kita mau melukis Garis tegak lurus Lek-leek Sepanjang Garis L Sehingga Menjadi Dua bagian Yang sama penjang Sama besar Kamu lipat Kertasmu Mendatar boleh Vertikal boleh Lipatan Harus berimpit Keempat ujungnya Sudah Bisa vertikal Bisa horizontal Sudah Oke Selanjutnya Kamu siapkan Jarum pentul Bisa pakai Jangka Oke Langkah selanjutnya Apa Kamu lihat Kamu disuruh Menusuk Sembarang Pada kertas Tersebut Tubles Tubles Menyublesnya Ketika dilipat Tublesen Sinjeru Biar Terkentara Sampai Dua Kertasnya Tercubles Kamu angkat Sedikit Kertasnya Kamu Tubles Sembarang Ini belum Belum betul Melipatmu Ujungnya Harus jadi Satu Ujungnya Jadi satu Ujungnya Jadi satu Kamu lipat Yang baik Kemudian Kamu Tubles Sama Jarum Dikini Kan aja Yang Tubles Orang lain Dibantu Temen Yang Tubles Itu Temen Yang Anggur Tangan Kamu Bisa Tubles Oke Sudah 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 Diambil Kalau Sudah Oke Ada yang Tidak Bisa Nyeblas Ya Kalau Sudah Kamu Ambil Jarum Kamu Buka Lipatan Kertasmu Disana Dua Lubang Ya Para Dua Lubang Itu Kamu Garis Dua Lubang Itu Kamu Garis 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 Dua Lubang Itu Kamu Garis Lurus Lubang Ketamu Lubang Oke Bisa Oke Apa Yang Terjadi Oke Kamu Mendapatkan Apa Garis Lubang Tegak Lurus Terhadap Garis Garis Lubang Jarum Tegak Lurus Terhadap Garis Lipat Yop Yopora Garis Yang Di Garis Jadi Ujurnya Jarum Tegak Lurus Terhadap Garis Lipat Itu Dikatakan Apa Namanya Garis Tegak Lurus 出 Tegak Terhadap In G B B B Terima kasih telah menonton!